Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekarang kita mau menjelang Ramadan Bulan puasa, bulan penuh kebaikan, bulan suci dan segala macam Ada kisah yang luar biasa bagi kita Jika beruntung mendengarkan ini Dalam kitab Zirratul Nasihin Zirratul Nasihin pernah saya baca bahwa Barang siapa yang memuliakan bulan Ramadan Maka Allah akan merahmatinya Atau kalimat yang serupa Okamakol Inti dari penjelasan kitab tersebut Barang siapa yang memuliakan bulan Ramadan Maka akan diampuni dosa-dosanya Dimuliakan hidupnya Dirahmati oleh Allah Kisahnya adalah Ada seorang majusi Majusi ya Seorang majusi punya anak Lah di saat bulan Ramadan Anaknya si majusi ini makan di pasar Padahal pasar itu tempatnya orang muslim berpuasa Karena tahu si majusi ini sekarang bulan Ramadan Dan niatnya ingin memuliakan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan Dimarai anaknya Ya anakku Kamu gak tahu sekarang bulan Ramadan Orang Islam berpuasa Masuk ke rumah Masuk Dimarai anaknya Kamu harus memuliakan bulan Ramadan Jangan makan di tempat umum Karena ini dia adalah bulan suci Dan segala macam Di akhir hayatnya Majusi ini mendapatkan ilham Entah bagaimana Lalu ia bersyahadat Meninggal khusnul khutimah Dalam keadaan Beriman Syahadat Lah hikmahnya adalah Ini orang majusi Yang tidak pernah beribadah kepada Allah Namun memuliakan Ramadan Dengan cara Memarahi anaknya Karena makan di halaya umum Di pasar tempat orang muslim bertransaksi Allah merahmatinya Lalu bagaimana dengan kita Yang dari awal kita Islam Beragama Islam Beribadah kepada Allah Lalu memuliakan Ramadan Bagaimana Hingga dikisahkan ada seorang Ini hikayat Dalam kitab Terutunasi tersebut Namanya Ahmad Ahmad ini gak pernah sholat Ahmad ini gak pernah sholat Namun ketika tiba bulan Ramadan Iyaman diwajib Membersihkan dirinya Pakai uwangian Lalu sholat rutin Di bulan Ramadan Karena ingin memuliakan Bulan Ramadan Lalu meninggal Sahabatnya ini Bermimpi dengan Ahmad Ditanya Wahai Ahmad Apa yang Allah Lakukan kepadamu Allah merahmatiku Karena aku memuliakan Bulan Ramadan Allah mengampuniku Karena aku memuliakan Ramadan Ya mungkin kisah ini Sulit kita terima Tapi bagaimana bisa kita Sulit menerima Padahal yang Lakon utamanya adalah Allah Dan Allah mahabisa Bagaimana kita Sulit menolak ini Yang harus kita lakukan adalah Ayo kita Perbaiki diri Dan memuliakan Ramadan Semoga kita bermanfaat Husnul Khotimah Lantaran memuliakan Ramadan Ayo kita Menjelang Ramadan Puasa full Apa tanda Atau bagaimana Cara kita memuliakan Ramadan Ya kita Istiqomah Beribadah Meningkatkan ketakwaan Kurangi Keburukan Itu memuliakan Ramadan Semoga dengan itu Kita Dirahmati oleh Allah Amin Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih